Ayat yang saya baca tadi adalah surah Al-Baqarah ayat 200, 201, 223 Allah ceritakan manusia di dunia ini dibelah dua Terbagi dua bagian Satu bagian mereka itu berdoa dan berusaha mati-matian siang malam untuk dunia saja Ya Allah sebagai manusia mengatakan sebagai manusia kami ini Ya Allah datangkan kepada kami ini kehidupan dunia Pokoknya hidup senang di dunia Jadi pejabat, harta banyak, terkenal Pokoknya dunianya gemerlap Allah akan beri Pasti Allah beri Orang buka restoran 24 jam siang malam Pasti dapat duit banyak Orang buka rumah sakit 24 jam Pasti dapat duit banyak Orang buka pembenci 24 jam Dia dapat duit banyak Kadang-kadang bawa-bawa Islam Rumah makan Islam Sekolah Islam Rumah sakit Islam Bawa-bawa Islam Sekolah Islam Tapi uang masuknya saja 30 juta Nah seolah Islam Rumah sakit Islam Orang miskin bayar juga Tidak bisa bayar di sandera Tidak boleh pulang Dapatnya Orang yang siang malam berjuang untuk kepentingan dunia Kata Allah Siapa yang mau mencari kehidupan dunia siang malam Allah akan datangkan kepadanya harta dunia Kaya Sayangnya di akhirat tidak dapat apa-apa lagi Secuil pun tidak dapat Kenapa? Karena dia tidak pernah berpikir untuk akhirat Yang penting dunia Mau cara halal Mau cara haram Dia tidak berpikir Pokoknya Dapat banyak duit Mau menipu Mau mencuri Mau korupsi Tidak boleh Apakah cara dia dapat duit itu Menyengsarakan orang Tidak perlu Bayangkan Uang bantuan negara Untuk orang-orang miskin Yang terkena dampak Korona Diambat semua menterinya Sudah Betul Harusnya dihukum Mati Orang itu Tak punya moral Betul-betul Orang seperti ini Di akhirat tidak dapat apa-apa lagi Ditulis terang-terang Hidup bagi dia agama ini Cuma empat saja Lahir cara Islam Sunatan cara Islam Kawin cara Islam Mati cara Islam Dan empat Agama cuma dipakai Empat itu saja Selain itu Jangan bawa Bawa agama Dikit-dikit agama Dikit-dikit agama Mana bisa maju Agama seolah-olah Jadi penghalang kemajuan Bagaimana mau maju Dikit-dikit agama Dikit-dikit agama Tidak tahu dia Hidup di dunia ini Memang untuk agama Untuk apa kita hidup Seribu tahun Tidak kenal agama Untuk apa coba Seribu tahun Tidak beriman Untuk apa Hidup seribu tahun Tidak punya iman Untuk apa Hidup seribu tahun Tidak pernah sholat Untuk apa Nenek-nenek moyang kita Untuk membuat lagu Syair tentang itu Sepohon kayu Daunnya rimbun Lebat bunganya Serta buahnya Walaupun hidup Seribu tahun Tak punya iman Apa gunanya Walaupun hidup Seribu tahun Tak punya iman Apa gunanya Tidak ada gunanya Umat Nabi Nuh itu Umurnya 900 tahun Tapi tidak ada yang beriman Tidak ada gunanya Mati kekal selama-lama-lama-lama-lama-lama-lama-lama-nya Dalam neraka Tak pernah keluar Aduh Kholidina fiha Bada Kekal selama-lama-lama-lama-lama-nya Untuk apa Rugilah Hidup seribu tahun Tidak pernah sembahyang Tidak pernah disembahnya Tuhan yang menciptakan dia Aduh Tidak ada apa-apa Rugilah Orang yang mengejar dunia Tidak ada asalah Sama sekali disitu Makanya ayat itu Tidak ada asalah Faminanna simahiyya Kulu Rabbana Atina fi dunya Wa ma'lahu fil akhiroti min khalaq Tidak ada asalahnya disitu Oh memang dia cuma dunia aja Dunia ini Tidak ada sedikitpun kebaikan Kalau tidak nyangkut semangat Nol Kalau tidak nyangkut sama agama Dunia ini Nol Mati Tidak dihitung apa Umur Tidak nyangkut sama agama 900 tahun Selama-lamanya Harta Tidak nyangkut sama agama Harta yang nyangkut sama agama Yang kita petik di akhirat Disedekahkan Di infalkan Ya kan Dizakatkan Betul gak Kalau untuk dunia Dibiliin mobil Dipakai bersina Bikin berat di akhirat aja pun Punya rumah Nggak nyangkut sama agama Nggak ada manfaat Punya rumah Untuk didih anaknya Untuk menyelamatkan istrinya Dari hujan panas Ya kan Untuk mendidih anaknya Jadi orang yang mengerjakan agama Yang beriman Dipakai untuk baca Quran Dipakai untuk surat tajud Rumahnya ada manfaat Kalau punya rumah Untuk joget-joget Untuk main Main batu di rumah Biniknya bikinkan nasi goreng Kumpul satu RT Main batu Biniknya bikinkan nasi goreng Sampai lewat subuh Nggak ada manfaat Orang nggak nyangkut sama agama Jadi di dunia ini Yang hasalah itu cuma agama Ini yang perlu saya sampaikan Yang punya nilai hasalah Itu cuma agama Seandainya nilai agama itu Tidak usahlah sembilan Sembilan banyak ya Satunya Selain agama nilai Nol Pangkat tinggi Nggak nyangkut sama agama Nggak ada manfaat Rumah besar Nggak nyangkut sama agama Nggak ada manfaat Umur panjang Nggak nyangkut sama agama Nggak ada manfaat Harta yang banyak Nggak nyangkut sama agama Nggak ada manfaat Nama yang besar Nggak nyangkut sama agama Nggak ada manfaat Semua nggak ada manfaat Seandainya agama Dinulai satu Semakin banyak dunia yang dimilikinya, makin agung kedudukannya di sisi Allah. Punya umur dipakai untuk agama, 1 0 10 nilainya di sisi Allah. Punya rumah dipakai untuk keperluan agama, 1 0 100 nilainya di sisi Allah. Punya pangkat dipakai untuk agama, 1000 nilainya di sisi Allah. Punya ladang dipakai untuk keperluan agama, 10 0.000. Punya mobil dipakai untuk ngaji, dipakai untuk sholat, dipakai untuk cari nafkah, cara halal, 100 ribu nilainya di sisi Allah. Punya uang untuk agama, 1 juta nilainya di sisi Allah. Semakin banyak dunia yang diterimanya, berarti dihasanahkan dan disangkutkannya dengan agama. Maka semakin tinggi lah kerajaan dan disisi Allah. Sampai sini paham? Orang-orang tidak Islam, orang-orang kapir, kalau dia membuat baik, Allah langsung balas di dunia ini juga. Supaya di akhirat tidak boleh nabih lagi semua. Orang-orang Cina, tidak Islam, dia rajin sedekah, tambah pahala. Tambah pahala. Kenapa? Karena orang-orang kapir kok, tambah pahala, tambah pahala. Karena dia cuma dibalas di dunia. Di akhirat dia nanti menutup. Oh Tuhan, saya kan pernah kembang juga masjid. Saya pernah nolong janda biskin. Saya pernah bantu bencana banjir. Oh, kata Allah, lihat itu rekaman. Jadi dibalas di dunia. Kau tambah kaya, kau tambah hebat, kau tambah ini, tambah itu. Di dunia. Kalau kita orang Islam berbuat baik, belum tentu dibalas di dunia. Bisa dibalas di dunia, bisa. Bisa dibalas di kubur. Bisa dibalas di padang masyid. Puncaknya adalah banasan Allah berbuat baik di dunia. Adalah masyid-sor. Orang beriman zaman Nabi Musa, namanya Badi Israel. Dia beriman kepada Allah. Nabi Musa, Nabi-Nya, dia beriman. Tapi dia turhaka, fasik. Tapi dia orang beriman, tidak kafir. Dia kerjanya pelacur. Cari duitnya, jual diri. Pelacur Badi Israel. Ya tentu dosa besar dong. Pasiklah, dokakak. Pelacur. Satu hari dia tersesat di padang pasir. Hampir mati kehausan. Sudah lemas. Bulitnya sudah pecah-pecah. Hampir mati. Tiba-tiba dia ketemu sumur. Tuh, senang ya. Dia buka kuf. Sepatu bot. Sepatu bot namanya kuf. Terbuat dari kulit tapi tidak punya tapak. Kalau punya tapak, sepatu namanya. Kalau kuf itu seperti kaos kaki. Tapi terbuat dari kulit. Letaknya dia dalam sepatu. Kalau kita berbuntuk sempurna. Di rumah nih, bulut sempurna. Terus pakai kuf. Sepatu bot yang tidak ada tapaknya itu. Itu syaratnya tidak boleh bocor. Kalau kecelup air tidak bocor. Itu boleh sehari-semalam. Dia berbuntuk. Sekali saja sempurna. Habis itu pakai kuf. Subuh. Zuhur dia berbuntuk. Kakinya tidak perlu dibuka. Yang dicuci sepatunya saja. Itu namanya kuf. Sehari-semalam boleh kalau di rumah. Kalau setangru satir, boleh tiga hari tiga malam. Salahnya tidak saya bawa. Kalau saya bawa, bisa saya tutup. Tapi butuhnya kayak kaos kaki. Maka wanita pelacur Bani Israel ini membuka kufnya. Kemudian dirobek-robeknya. Gerudungnya. Bani Israel pakai gerudung. Dan pakai cader pun. Dalam kitab Korintus 2. Itu wanita-wanita. Wanita saya itu kecadar. Sampai sekarang itu istri-istri. Rohib-rohib Yahudi. Saya ketemu di Amerika. Di Palestine. Dia catar. Ibu Nabi Israel. Seti Maria. Dia catar. Ada foto-fotonya saya lihat di Palestine. Nah. Dia tiba air. Dengan kufnya dia minum sampai kenyang. Sehatnya tidak jadi dia mati. Kemudian dia pakai kufnya. Dia jalan. Tiba-tiba tidak berapa jauh dari sumur itu. Dia lihat ada seekor anjing. Hampir mati. Gawasan. Tidak bisa duduk pun sudah. Kalau wanita tadi masih bisa jalan. Ini sudah duduk pun tidak bisa. Sekarang aku mau. Dilihat semua Bani Israel ini. Wanita pelacur ini. Aduh kasihan ini anjing ini. Tadi aku setengah mati. Haus tapi masih bisa jalan. Ini anjing sudah tidak bisa tuntuk pun. Itu lebih menderita dari aku tadi. Maka digendongnya anjing tadi di bawahnya kesemur. Padahal Bani Israel itu. Kalau dijilat anjing bajunya. Itu wajib dipotong. Dibuang. Dia tidak ada. Dicuci tidak ada. Kalau kita kan. Dijilat anjing baju kita. Dicuci. Tujuh kali dengan air. Satu dengan air. Suci lagi disucikan. Elam dengan air campur. Tanah. Disama itu dicuci. Kalau Bani Israel tidak ada. Jilat sini potong. Bukit. Cah. Wah. Binatar Najis. Dikendongnya binatar Najis. Itu karena kasih sayang. Dalam hatinya itu sayang. Dia buka lagi kufnya. Dia tiba. Dia kasih minum. Sampai kenyang nih. Anjing tadi sembuh. Tidak jadi mati. Mereka pun berpisah. Ini hadis Bukhari Muslim. Rasulullah menceritakan. Kelak di hari kiamat. Digelar perkara. Gelar perkara. Bukan di babes polri. Bukan. Gelar perkara di. Padang masyarakat. Wanita tadi ditimbang amalnya. Lebih banyak dosanya dari baiknya. Kenapa? Karena dia pelacur. Tapi dia orang riman. Kalau orang riman ditimbang. Kalau orang kafir langsung masuk neraka. Tidak pakai kipar. 12 pas. Tidak pakai kipar. Ya. Wasikon tadina kafaru ilajahan namazumaro. Allah piring orang kafir masuk neraka. Serombongan-serombongan. Tidak dipercaya. Karena dia orang riman. Allah mana bin Musa waktu itu. Ditimbang. Setelah ditimbang. Banyak dosanya pada pahal. Dia mau dipuang ke neraka. Tiba-tiba seekor anjing. Menggoh-menggoh. Di pada masa. Jangan heran. Karena binatang pun diadili juga oleh Allah. Tidak ada hakim yang seadil Allah. Di dalam kitab Riyadu Salehi diceritakan. Seekor kambing hitam. Badannya besar, tanduknya panjang. Menanduk kambing putih. Yang badannya kecil tidak bertanduk. Kambing putih tidak berani balas. Kesakitan tapi tidak berani balas. Di hari kiamat. Kata Rasulullah. Dua-dua kambing dihadirkan. Kambing putih dibesarkan. Tanduknya dipanjangkan. Kambing hitam dikecilkan. Tanduknya dicakut. Kata Allah. Tanduklah kambing hitam. Sebagaimana dia menanduk kamu dulu di dunia. Kesakitan kambing hitam. Baru dua-duanya dijadikan tanah. Tidak masuk surga. Tidak masuk surga. Tidak masuk surga. Jadi jangan heran. Kalau di dunia ini. Ular makan kodok. Nanti di sana kodok makan ular. Habis itu dua-duanya jadi tanah. Dan orang-orang kapir melihat. Oh binatang setelah diadili jadi tanah. Tidak masuk surga. Tidak masuk surga. Hanya 10 ekor binatang yang masuk surga. Berapa? 10. Ada binatang surga. Orang kapir itu ketika di dalam neraka. Kekal selama-lamanya. Mereka menjerit. Berdoa menjerit orang kapir. Ya Tuhan alangkah baiknya. Kalau kami ini tidak jadi orang kapir. Jadi tanah saja. Orang kapir dalam neraka jahat 6. Minta jadi tanah. Kenapa minta jadi tanah? Karena dia lihat. Binatang setelah diadili jadi tanah. Ular makan kodok di dunia. Di sana kodok makan ular. Jadi tanah. Kambing menanduk kambing putih. Kambing hitam. Di sana kambing putih menanduk kambing hitam. Jadi tanah. Mereka tidak masuk neraka. Maka orang-orang kapir mengatakan. Aduh Tuhan. Alangkah baiknya kalau kami ini. Dulu. Apa namanya. Waktu di pengadilan. Jadi tanah saja. Tidak usah masuk neraka. Artinya begini. Orang kapir bintang. Jadi binatang. Lebih baik jadi binatang. Daripada jadi orang kapir. Karena kapir masuk neraka. Binatang itu tidak. Faham? Kalau tidak. Apa yang diminta jadi binatang? Dan di Quran pun dikatakan. Ula'ika kal'an'am. Balhum adol. Orang kapir itu seperti binatang. Bahkan lebih jahat dari binatang. Lebih sesat dari binatang. Di dunia dibilang kapir marah. Di akhirat minta jadi binatang. Itu kalimat ya la'itai. Ya la'itai. Itu kalimat andai-andai. Lita mani. Tidak terjadi gitu. Andai-andai. Kalau bahasa Inggris itu. Conditional sentence. Lita mani. Jadi gini. If only I were a president. I would have elected you as my minister. Seandainya aku ini presiden. Kau sudah kuangkan jadi menteri. Andai. Jadi menteri gak dia? Jadi RW pun gak? Orang saya bukan presiden. Andai-andainya. Seandainya lah kami orang kapir yang di neraka ini jadi binatang. Jadi tanah. Lebih baik lah daripada jadi kapir masuk neraka. Artinya jadi binatang lebih baik. Di akhirat jadi tanah. Nah andain itu menggong-gong di hari dia. Ya Allah. Sesungguhnya wanita pelacur itu. Pernah menolong aku. Waktu aku hampir mati. Kau usah di pandang pasir. Demi kasih sayangmu ya Allah. Yang kau letakkan di hati wanita pelacur itu. Sehingga dia menyelamatkan aku. Maka hari ini ampunilah dosanya dengan kasih sayangmu ya Allah. Di dalam hadis Bukhari. Rasulullah bersabda. Dalam kitab Adabul Mufrud. Innalillahi mi'atta rahma. Sesungguhnya di sisi Allah itu ada seratus kasih sayang. Berapa? Berapa? Di sisi Allah ada seratus kasih sayang. Unzilat ilat dunia wahidah. Yang diturunkan ke dunia cuma satu. Walba'ki fitakhirah. 99 lagi nunggu di hari kiamat. Dengan kasih sayang yang satu itu. Allah mengaman dengan dunia. Aku kalau baca-baca hadisnya ngeri. Dengan kasih sayang yang satu aja Allah turunkan ke dunia. Dunia aman. Sehingga buaya. Saya dulu waktu anak saya kecil. Anak saya gak sekolah di sekolah umum. Kami memutuskan anak kami dididik di rumah. Eptanas saja ke sekolah. Jadi untuk itu kami perlu biaya mahal. Gurunya istri saya dengan saya. Supaya dia cerdas kalau udah tamat satu bab. Misalnya bab vertebrata. Binatang dengan tulang punggung. Itu diajarkan istri saya sambil masak itu. Vertebrata. Vertebrata. Ciri-cirinya. Bertulang punggung. Berkaki ipar. Menyusuri. Melahirkan. Kata anak saya itu. Kalau udah lulus. Saya beli kasetnya. Dari National Geography. 60 ribu. Sukupliknya dulu. CD-nya itu. Putar. Saya dengan istri saya. Dengan anak saya. Saya terjemahkan dalam Indonesia. Coba kita ambil singkiris. Oh. Itulah mengajari anak. Memang gak disekolahkan anak habi dulu. Cuma Eptanas saja. Dan juara. Di Eptanas itu menang terus. Orang gurunya tua. Master. Muridnya satu. Kalau di sekolah gurunya satu. Muridnya empat puluh. Sisa waktu anak kami. Membaca Al-Qur'an. Menghafal Al-Qur'an. Nah. Singkat ceritanya. Saya lihat di National Geography. Sekarang sudah ada. Para bola udah enak. Dulu gak ada. Beli. Saya gak punya TV. TV itu dipilih untuk video aja. Untuk anak saya sekolah. Sekarang anak saya udah punya anak. Dua mau tiga. Yang satu udah punya anak tiga. Udah gak ada di rumah saya televisi. Televisi gak ada aja. Untuk anak aja dulu. Saya menonton film tentang buaya. Carnivore. Buaya itu. Kalau bertelur di darat. Kalau bertelur di darat. Dia di air main-mainnya di air. Jadi kalau buaya yang naik ke darat. Itu hanya buaya betina. Tidak ada buaya jantan naik ke darat. Nyangkut kemaluannya ke tanah. Gak bisa. Jadi kalau ada laki-laki mata keranjang. Kita maki-maki. Buaya darat kau. Mana ada buaya jantan naik ke darat. Jangan bodoh. Yang naik ke darat itu pasti buaya. Betina. Ngapain? Betelur. Betelur. Yang jantan di air aja deh. Dan hebatnya buaya ini. Tidak mata keranjang. Sama kita kalau melatakan laki-laki yang genit. Kita bilang laki-laki buaya kok. Eh nanti dituntut buaya kita baru tahu. Buaya itu binatang yang paling setia dengan pasangannya. Buaya tidak pernah selingkuh. Dan dia setia dengan satu istri. Kalau mati istrinya. Dia tidak kahwin lagi. Itu buaya. Makanya orang-orang Betawi. Kalau kahwin. Pengantin laki-lakinya diwajibkan bawa roti buaya. Roti buaya. Saya kan udah 23 tahun di Jakarta. Kalau ada orang kahwin saya sering kasih ceramah. Kalau orang Betawi. Pengantinnya bawa roti buaya dua. Besar. Sudah besar besar. Saya tanya ini apa? Roti buaya. Kok dua? Sepasang. Yang mana jantan? Yang jantan tidak ada anaknya. Yang bertina gendong anak. Di punggungnya ada satu. Terus saya tanya. Kenapa harus bawa roti buaya? Kenapa enggak bawa roti beruang? Atau roti halimau. Karena binatang yang paling setia terhadap istrinya adalah buaya. Diharapkan suami istri orang Betawi. Kalau udah kahwin. Jadilah seperti buaya. Pisahnya pisah mati. Jadi jangan kalian bilang laki-laki geni. Laki-laki buaya. Nanti buaya nuntut kalian yang kiamat. Perlunya mengaji. Masya Allah. Kalau anaknya bertelur. Natas. Yang bertina naik lagi ke darat. Itu anaknya semua dimasukkannya ke mulutnya. Masih kecil-kecil. Karena kalau anaknya turun sendiri ke air. Di tengah jalan bisa dimakan. Burung elang. Dimakan. Biawak. Musuh-musuhnya banyak. Jadi. Tahu dia jam natas itu. Datang induknya. Dimasukkan ke mulutnya. Dan kemudian dibawa ke sungai. Yang paling dilepaskan di air. Dijaga itu sama jantan rutina. Anak-anaknya kecil-kecil. Sampai anaknya besar. Tidak ada satupun anaknya yang dimakannya. Ternyata buaya. Punya rasa kasih sayang. Dihatakan Allah di hatinya. Dia tidak mau memakan anaknya. Walaupun dia lapar. Suatu hari. Di National Geography itu diceritakan. Danau di Afrika yang besar. Musim kemarau kering. Kering. Tinggal sekolah kecil. Ada dua ratusan buaya di situ. Setiap binatang yang datang situ mau minum dimakan ya. Kadang-kadang buayanya. Tidak berhasil menangkap. Lama-lama buayanya lapar. Air sudah kering. Ternyata buaya itu akhirnya mati. Ternyata tidak ada satu buaya pun yang memakan. Daging kawannya. Allah. Di dekat rumah saya di Medan ada Lib. Mr. Lib. Itu pelihara buaya sampai 5.000-10.000 ekor. Masa saya masih ST, SMP. Saya sering naik sepeda di situ. Dekat. Lib. Mr. Lib. Oi. Banyak betul buayanya. Ya sebagian dijual. Ini kalau mati. Tinggal potong dagingnya. Campakkan ke kolam. Dimakan kawannya. Oh buaya tidak mau makan daging kawannya. Eh setia buaya. Lebih parah manusia. Manusia semua diempatnya. Anaknya dimakannya juga. Istrinya dimakannya juga. Ya Allah. Kenapa buaya seperti itu? Ada kasih sayang di hati. Diletakkan Allah. Harimau juga begitu. Sejahat-jahat harimau tidak mau makan anak sendiri. Tidak mau makan daging harimau. Ada kasih sayang. Makan anjing itu berdoa. Ya Allah. Dulu engkau letakkan kasih sayang di hatinya. Dan karena kasih sayang yang engkau letakkan itu. Dia yang menyelamatkan aku binatang najis. Digendongnya aku. Dengan kasih sayang itu. Diberinya aku minum. Dan aku selamat. Hari ini Allah demi kasih sayang. 99 lagi kan. Ampun kan telah curi. Maka kata Rasulullah SAW. Allah mengatakan. Waizzati wa jalani. Demi keperkasaanku dan kasih sayangku. Kuampungkan dosa perempuan ini. Maka Allah SWT memasukkan wanita tadi ke dalam surga. Karena ada kasih. Karena ada kasih. Terserah Allah. Allah memasukkan siapa ke surga. Ini saya bukan nuruh kalian jadi pejinah. Wah aman ini jinah aja. Kata Ustaz aman. Nanti cari anjing. Hei. Kalau jumpa anjing. Ini saya kisahkan tentang kasih sayang. Allah berkuasa melakukan apa yang Allah mahu. Betul. Sebaliknya di jaman Rasulullah. Seorang wanita. Medinah kaum ansur. Menguruk kucing. Di kurungnya kucing gak dikasih makannya. Saking marahnya di semua kucing itu. Dan kucing itu mati tiga hari kemudian. Kena lapar dan haus. Kata Rasulullah. Wanitanya ke deseret. Ke neraka. Gara-gara ke kejamannya. Terhadap kucing itu. Kita lanjut. Maka Kita di dunia ini. Sangkutkanlah diri kita dengan agama. Kita tidak tahu Amalan apa dari amalan yang kita pernah buat. Menyebabkan Allah kasihan sama kita. Tidak tahu? Tidak tahu kita. Ada seorang laki-laki menyelamatkan kucing. Hampir datang badai. Yang itu. Kalau di Arab datang badai. Saya pernah kena. Usawat terbang gak nampak lagi. Usawat terbang Fadir. Datang badai. Saya masih di bus. Mau ke usawat terbang. Langsung supirnya itu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ini kering sih. Tengok dari jauh tuh. Pasir itu udah. Terbang. Saya pun bilang semacam-macam istighfar. Duduk kan. gak nampak apa, apa kami dalam bus itu lama itu ada mungkin 15 bulan baru lewat itu, badai pasir itu untung naik busnya kan zaman sekarang bus tutup semua kan kapal terbang itu gak nampak, kapal terbang itu hilang tutup badai begitu dahsyatnya di sana anehannya itu kita tidak tahu amalan apa yang menyebabkan Allah sayang sama kita mungkin karena baca Quran kita mungkin karena kita pernah menyelamatkan seekor kucing seperti sahabat Nabi dilihatnya badai mau datang, dia masuk ke goa di depan goa ditengoknya ada anak kucing kucing liar dia ambilnya mati kalau kena badai dimasukkannya ke tangan jubah dan dipeluk dia pun tertidur dalam tidurnya dia bermimpi datang malaikat bertengkar ini ahli neraka wah jangan di masuk surga Allah kasihan sama dia kenapa? dia nyelamatkan anak kucing karena kasih sayang ini terbangun terbangun dia ceritakan mimpi sama Rasulullah Allah kasihan ada mesti hanya ada makanya sebagian manusia minta kepada Allah datangkan kebahagiaan dunia maka dia orang ini di akhirat gak dapat apa-apa lagi eh beda kalimatnya kalau minta dunia gak pakai asana kalau minta akhirat gak pakai asana dan sebagian manusia lagi memohon kepada Allah datangkan kepada kami kebahagiaan dunia yang asana dan datangkan kepada kami akhirat yang asana dan di akhirat nanti hindarkan kami dari api neraka dunianya yang asana apa sih asana itu? asana itu contoh yang yang diberikan Nabi kepada kita lakodekana lakum fi rasulillahi usbatun hasanah sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu contoh hasanah untukmu hai orang lima tidak ada hasanah kecuali pada diri Rasulullah itu pakai la harfun tauqib itu pasti telah ada mau gitu pada diri Rasulullah itu contoh yang hasanah hasanah untuk kamu ikuti hai orang lima hasanah itu yang ada pada diri Rasulullah dan di dalam Quran Allah jelaskan hasanah itu sepuluh pahala siapa menjalankan satu hasanah maka Allah berikan kepadanya sepuluh pahala lawan daripada hasanah sayiat siapa melakukan satu sayiat dosa kecil maka orang itu dibalasi dengan satu dosa berbuat satu hasanah dibayar sepuluh pahala berbuat satu dosa dibayar satu dosa berbuat satu pahala dibayar sepuluh pahala berbuat satu dosa dibayar satu dosa waka'nabil mu'minina rahimah adalah Allah sangat kasih sayang kepada orang beriman kalau berbuat satu pahala dibayar satu berbuat satu dosa dibayar satu kurasa sebagian dosa kita gak selamat di akhir tapi itulah baiknya Allah berbuat satu baik dibayar satu dibayar sepuluh pahala berbuat satu jahat dibayar satu dosa tidak ditimbang tiba-tiba ditimbang pahalanya seratus dosanya seribu orang tiba berbuat dosa seribu kali berbuat pahala cuman sepuluh kali masuk mana dia? surga penerbakan wama'zolamuna wala'kinkan mu'mu amfusahum ya'zulimun kami tidak menganiaya mereka orang beriman tapi mereka lah yang menganiaya diri mereka sendiri orang berbuat baik satu dibayar sepuluh berbuat jahat satu dibayar satu kok ditimbang banyak dosa salah siapa? jangan bersalahkan Allah itu hasanah hasanah hanya ada pada diri kita ikut nabi makan saja itu bisa ribuan pahala padahal makan itu tidak ibadah itu makan itu kan mubah mau makan silahkan mau makan tak berdosa aja pula makan nggak berdosa orang nggak wajib kok apak mau makan kentang? nggak mau aku mau makan udang? silahkan lah apak mau makan kepiting? nggak mau aku aku mau makan teri mau makan hukumnya boleh kok asal halalan sohibah tapi kalau makannya itu cara Rasulullah berapa ribu pahala kenapa? karena hasanah 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 kata nabi duduklah menunggu makanan jangan makanan menunggu kamu jadi kalau duduk aja menunggu makanan baru makanan datang itu sudah dapat sepuluh pahala saya selalu teringat waktu saya pulang ke Bagan Syafi-Afi kampung ibu saya dokter tak berani waktu itu ada ibu saya itu jadi pulanglah saya umur 6 tahun kurang itulah puasa pertama saya lakukan dalam hidup saya dibangunkan saya sama pakcik saya saya di rumah pakcik saya Rosali bangun lah bangun anak-anak sudah bangun cuci muka pakai sabun lah kita mau puasa sabun saya cuci muka pakai sabun duduk sudah dibentang tiga di rumah bangun duduk di situ pakcik itu anak-anaknya saya duduk perempuan-perempuan masak di dapur kami duduk lama juga lebih setengah jam namanya anak-anak saya bilang kenapa harus dimunggu begini pakcik iya makanan sahur sedang dimasak nah sudah dimunggu makanan awal masih kecil ya gak setelah makanan selesai makanan dimawa mari kita makan ini mau makan itu senyum dua sepuluh pahala senyum menyambut makanan datang sepuluh pahala satu hasalah dua ya kan? duduk satu hasalah sepuluh pahala menyambut makanan dengan senyum dua hasalah dua puluh pahala baca doa Allah tiga hasanah tiga puluh pahala cuci tangan sebelum makan dua-dua maka orang Melayu itu cuci tangannya pakai ceret ditampung di rantai sunnah cuci tangan dua-dua datang kafir dibikin yang obokan dicelup-celup kalau cuci itu dicelup-celup tak ada manfaat apa-apa menurut syariat agama selain gasulah gak menghilangkan najis bu kalau ibu-ibu masak sayur bayang potong-potong itu bayang terus dimasukkan dalam baskom siram air kucu-kucu celup-celup-celup-celup angkat masak najisnya gak hilang kalau bayang itu bernajis itu tetap unta najis karut dimakan gak bisa mencuci seperti itu mencuci lukurnya bisa hilang lukurnya tapi najis gak hilang ini bayang itu dan dikotong-kotong cuci di baskom diangkat masukkan tapisan saringan baru disiram air bersih inilah yang namanya mencuci dengan syariat itu menyiramnya dengan air mengalir saya dulu ikut saya kalau mencuci kan kami lapang bersaudara sepuluh dengan bapak ibu saya lah anak laki-laki yang paling besar nomor tiga waktu itu kalau masak saya gak rela ibu saya sendirian saya bantu mengukur kelapa sejak kelas 2 SD 2 biji 4 potong saya yang gak mau saya ibu saya kerja keras cuci saya masukkan air bu 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 kata ibu saya tak begitu cara mencucinya sayang tapi dia bersih itu lumpur-lumpur bayang itu sudah lumpur-lumpur yang ada lengket di kampung sudah bersih tapi tidak hilang naci masukkan ke tapisan itu disiram lagi dengan air pengalir cuci tangan dengan acara rasulullah sudah tiga empat hasanah makanlah dengan tangan kanan dengan tangan kiri lima hasanah lima puluh pahala waktu makan baca bismillah enam puluh pahala setiap mengunyahnya baca subhanallah dalam hati subhanallah 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 berapa ratus pahala selesai makan ucapkan alhamdulillah berapa ratus pahala berapa ribu pahala selesai makan cuci tangan ala mengikuti nabi bisa dapat ribuan hasanah dapat ribuan pahala ngapain kita ikut yang bukan hasanah yang tidak mau hasanah cuma orang kabir robbana atila fit dunia wa malahu fit akhiratimin dia cuma minta dunia aja akhirat gak dapat kita itu justru dunia kita itu harus dunia yang hasanah paham? dalam sholat kita baca robbikfirli warhamni wajiburni warfa'ni wa'afini wa'fu robbikfirli warghami wa'fu'ni 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 sehat tak penting dalam islam yang penting sehat walafiat sehat walafiat sehat gak penting untuk apa sehat kalau gak afiat cuman untungnya di dunia aja di akhirat gak ada untungnya kaki kita sehat bisa naik gunung naik gunung saya dulu bodohnya umur 14 tahun saya naik gunung sinabung belum ada tangga ke situ merangkak di atas itu hujan lewat airnya macam es dinginnya sampai di atas bawa jagung bawa jagung bawa aram tak bisa dipakai sampai di atas kenapa ada ya yang mengantar semester kami ke atas itu juru kunci masjid singarang-garang sampai di atas menjurutnya Allah Akbar mari kita turun oh badai begitu tinggi di puncak sendiri ya terbang bisa dari situ turun balik begitu sampai langsung turun naiknya dua jam turunnya dua jam sampai di si garang-garang kira-kira 23 menit azan subuh habis sholat subuh saya doa saya imam ini ya Allah sampai mati aku gak naik gunung lagi goblok kaki sehat bisa naik gunung ke masjid sholat subuh buar bukaan 150 meter gak bisa jalan kaki kakinya sehat tapi tidak afiat sehat gak ada manfaat apa-apa kalau gak afiat main bola kaki sebulan puluh menit lari sama giliran ngaji sebulan sekali aja ke masjid gak datang kakinya sehat bisa main bola tapi tidak afiat matanya sehat bisa nonton TV dari maghrib sampai tengah malam tapi baca Quran selembar aja setahun sekali gak lulus matanya sehat tapi tidak afiat tidak ada hasanah disitu sama sekali sekarang sudah paham hasanah tidur kalau cara lagi berapa ribu hasanah wuduklah sebelum tidur wuduk sebelum tidur apa kata nanti siapa yang berwuduk dengan sempurna bergugulanlah seluruh dosanya dicuci air wuduk itu sampai dosa-dosa dari bawah kukunya aku bersih dicuci air wuduknya kemudian bacalah ayat Quran berapa mampu sholat waraka'at sebelum tidur tidur habis untuk sholat waraka'at sebelum tidur sholat waraka'at sunat kata nabi khairut laka minat dunia wa mafiha lebih baik dari seluruh dunia dan isi-isi berapa juta miliar hasanah kemudian bacalah Quran berapa mampu al-fatihah ayat kursi satu huruf kata nabi siapa baca Quran satu huruf dia diberi satu hasanah satu hasanah diberi sepuluh berapa huruf satu huruf satu huruf sepuluh pa'anah tidur baca doa Bismillah Allahumma dapat lagi selama tidur selama tidur dihitung ibadah 8 jam tidur berapa banyak hasanahnya itu satu hari satu malam cuma 24 jam kalau kita tidur 8 jam berarti sepertiga umur kita habis untuk tidur setuju 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 kalau tidurnya rasulullah ada contoh teladan hasalah yang ada pada di rasul faikul dikasih Allah catatan alamal di akhirat baca catatan alamal kita baca tidur 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 tidak ikut cara rasulullah asal tidurnya ke depan baca baca rasulullah Bismillah Allahumma tidur bangun bangun tidur alhamdulillah selama tidur dihitung ibadah dapat hasanah terus kenapa kita tidak mau yang diajarkan rasulullah kalau kita tidak mau bukan ibadah yang diajarkan rasulullah ibadah pastilah solatlah kamu seperti kamu lihat aku solat betul puasalah kamu seperti rasulullah puasa makan sahur berhenti kalau fajar terbit dan dalam matahari buka puasa ikuti tidak tidak naik haji khudu minni manasik aku ambillah manasik manasik hajimu dari aku semuanya ikut rasul kalau ibadah kalau tidak ikut rasul tidak diterima ibadahnya tapi di luar ibadah sikap perilaku rasul kalau kita ikut dihitung masalah juga mau naik kapal terbang rangkakan kaki kanan satelah sama Bismillah irrahman rahim luah sana duduk duduk kapal terbang baca mbak subhanan labi sahur wala ma'adah wa ma'akun laku mikrilin wa'inna ila rabbina namung kadibun tiga sana tiba perubahan pesawat terbang Bismillah hitawakal Tuhan Allah hasbi Allah wa'an ibadah wa'akil wa'ala 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 kuwata illa billahi l'amri la'fi pat asal selama di pesawat baca kutama tujikir uduh saya ke Amerika 22 jam naik kapal terbang berapa juz hafal akamat kur'an dibaca itu dari Jakarta turun di Jepang istirahat sebentar naik lagi sampai California 22 jam bisa ada di orang di di depan tempat tidur atau ada TV bisa nonton film ini terus ngapain kita ambil yang itu yang ini kita buang padahal di dalam perjalanan itu ada juga hiburan-hiburan Islam pembacaan Yesusia Ruhu'an sini ada 300 yang naik itu mungkin yang buka cuma satu orang itu pun kalau ketahuan dibilang mabuk agama mabuk agama dikir-kir agama dikir-kir agama mabuk agama eh kasihan saya cuma mau membuka pemikiran kita bahwa Al-Quran menatakan yang ada hasanahnya cuma yang dari Ruh di akhirat dapat hasanah dan dibebaskan dari neraka orang orang yang sukses di dunia itu pak ibu cuma satu tidak dua tidak tiga 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 siapakah orang yang sukses di dunia cuma satu menurut Quran surah al-hazad siapa yang seumur hidupnya bisa taat sama Allah sama Rasul dia telah sukses dia telah sukses dengan kesuksesan yang agung kalau Allah yang bilang sukses tidak ada orang yang bisa bilang gagal setuju setuju siapa orang sukses bisa taat sama Allah biar pemiskin gembel 14 hari tidak makan mati kelaparan dikubur kalau dia selama hidupnya taat sama orang Rasul dia sukses malekat nanya jalan saya menjawab siapa Tuhan Allah selamat ya paham biarpun kaya raya seumur hidup jadi raja Nabi Suleyman seumur hidup jadi raja pangeran itu muda sulqor jadi raja tapi tak sukses jadi kesuksesan itu bukan karena kaya bukan karena orang sekarang ini terbalik kalau lihat orang kaya wah kawan kita sekarang sudah jadi menteri yang yang membadah bansos ya kalau tapi kan kaya eh sukses itu cuma satu taat sama Allah sama Rok biar ganteng asal taat sama Allah sukses jelek macam monyet pun biar terkenal kalau taat sama Allah Rasul sukses biarpun tak terkenal biniknya pun lari saking miskinnya dia lari biniknya pun tak punya lagi binik biniknya kabur kalau taat sama Allah Rasul sukses tidak ada diletakkan ke sukses di luar daripada kata orang yang ikut agama ikut Rasul itu seperti orang yang orang beriman kalau ikut Allah Rasul itu seperti ikan yang diletakkan di kolam yang airnya jernih betah dia dalam sana tidak ingin keluar orang beriman yang hidup dengan sunnah nabi itu dia rasakan nikmat ngaji dua jam seluat coba jiwanya perlu dengan masyarakat ntar-ntar biar janda maka Ustaz cuci apa tahap apa apapun dia bilang hasarah saja dari lain ada orang tukang doa di kampungnya tapi tidak ulama cuma dia doa doa jadi dia doa salah doa keduli dia doa salah doa keduli istrinya doa doa lama-lama binik munahnya protes kau binik itu aja aku sebut aku kapan aku sebut tidak ada kesuksesan kecualihannya dalam ketaatan yaitu hasa di akhirat kesuksesan cuma satu saya baca-baca berpaham tak dapat saya kesuksesan di akhirat yang bahan kesuksesan di dunia cuma satu kesuksesan di akhirat cuma satu apa itu siapa di akhirat yang selamat dari siksa neraka dimasukkan ke surga orang itu telah sukses biar gembel kalau selamat dari neraka masuk surga kaya tapi selamat dari neraka masuk surga sukses miskin sedina miskin tapi selamat dari neraka masuk surga pejabat tinggi selamat dari neraka masuk surga sukses makanya doa itu hebat di dunia minta hasanah hasanah itu adalah sunnah di akhirat minta hasanah yaitu yang diselamatkan oleh dan selamat dari neraka buat apa kita hidup 100 tahun di dunia kelongga selamat dari neraka siap betul saya pernah kuasa naik pesawat ke arah barat satu pesawat saya itu jam 6 suri buka kuasa semua sebelah saya saya dipikir jendela sebelah saya nanya saya buka 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 kenapa saja 6 saya buka jendela kebun 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 Tapi satu yang lain, satu busawat sudah buka semua Ustaz. Kalau kau mau buka-buka, nanti-ganti hari lain. Nggak wajib orang musafir puasa. Pak Ustaz, aku nunggu matri. Aku ikut Ustaz lah. Satu orang lah ikut aku. Satu busawat mau makan semua. Jam tujuh, udah buka Ustaz. Buka celela, masih ada matahari. Jam lapan, buka Ustaz. Masih ada matahari. Ya jam sembilan, buka Ustaz. Masih ada matahari. Mungkin sampai pagi matahari nggak tenggelam-tenggelam. Saya bilang, kenapa? Karena kita di atas. Saya bilang, tenggelam lah matahari. Coba karena kita mengejar matahari, ya sabarlah. Kita kebarat. Matahari kan tenggelamnya di barat. Ya sabarlah kan. Jam sepuluh udah mulut tahap. Jam sepuluh belum buka Ustaz. Kalau nggak tahan, buka. Nanti diganti. Sampai Jakarta diganti. Tiba-tiba jam 11. Ilang matahari. Itu udah maghrib. Anggil pramukaran tinggal. Tapi mau makan. Hah? Makan, Pak. Ya kan, puasa. Hatal, huruf. Sampai maghrib. Katar penanggungan kagina. Pramukaranya bilang, Makanin sudah habis. Aku satu kesalahan udah makan. Bila ngambil teh aja, teh manis. Yang sebelah saya tusuk. Merlut nih. Akhirnya dikasih teh manis. Dikasilah kue yang anus. Ada empat biji kue. Tapi anus. Ah, dia lah. Makanlah kue anus. Makanlah. Berdualah kami. Habis itu saya doa. Nangis. Terus sedih-sedih nangis. Yang sebelah sana. Yang deket gang bilang. Itulah makanya, Pak. Kalau memang berat, Pak. Ikut kami aja. Tuh kan nangis-nangis. Mbak kelaparan. Dalam hatiku bodohnya orang ini. Aku bukan nangis kelaparan. Waktu itu saya doa. Ya Allah. Hari ini aku mencoba menerati. Allah dan Rasul. Kata Allah. Buka kuasa sampai maghrib. Tum matimu siyamah ilan lain. Sampai malam. Baru boleh buka. Laparnya bukan main. Ya Allah. Dapat pulalah kue yang anus. Kalau sudah beginilah. Aku buat. Ya Allah. Masuk neraka juga. Aku memang sial. Gali laku ya Allah. Nangis. Ya Allah. Janganlah dimasukkan aku ke neraka. Karena aku mencoba juga. Untuk taat pada Allah dan Rasul. Satu pesawat. Cuma dua kami. Yang lain makan sukses. Ah. Karena suksesnya cuma satu. Karena di akhirat lepas. Dan ayat itu ditutup. Wa malhayatut dunia illa mata unbur. Balik ke dunia lagi. Ini dunia memang perhiasan. Tapi dunia ini perhiasan palsu belakang. Yang abadi itu cuma akhirat. Dunia ini kalau enggak nyangkut ke agama. Memang enak sih. Perhiasan. Punya mobil. Ya Bang. Pak men mobil pakai asik. Bisa bawa bini orang. Bukan bawa bini. Bawa bini orang. Di telepon-telepon sama bini. Yang diangkat-angkat hape. Terakhir kasihnya diangkat. Abang. Kata perempuan sampingnya. Diangkat. Ada apa? Abang di mana? Abang lagi turne. Tahu kau. Ini direktur utama. Abang lagi turne. Turne. Kata istrinya. Oh iyalah kalau begitu baik-baik turne-nya ya Bang. Ya terima kasih. Jangan diangkut. Atikan. Perempuan tadi nanya. Seliku hanya. Turne itu apa sih Bang? Turne ku turu kono turu kene. Memang enak dunia ini perhiasan. Ya Bang. Tapi perhiasan ini. Perhiasan yang menipu. Yang abadi itu adalah akhir agama. Dunia ini kalau kena tangan manusia. Harganya jatuh. Dunia kalau kena tangan manusia harganya jatuh. Saya beli jam Rolex. 50 juta. Misal. Tidak mau saya beli. Ada pembelian saya tidak mau saya beli. Bodohkan beli Rolex. Sama adanya jam semua seluruh dunia. Jam kau Rolex. Jam berapa sekarang? Katanya jam 8.20. Jam ku ini seiku. 8.20 juga. Bukan gara-gara Rolex sana jam 10 sini jam 8. Menipu aja menipu. Kita pikir dunia ini hebat. Tak hebat. Naik sepeda kita. Enak kita rasa naik sepeda. Tiba-tiba dipotong sama orang. Sepeda motor. Enaknya lah. Aku bisa sepeda motor. Punya sepeda motor. Enaknya seminggu. Tiba-tiba dipotong mobil Dehatsu. Alangkah sedapnya kalau di Dehatsu. Tidak kena hujan. Tidak kena panas. Beli Dehatsu. Seminggunya enaknya. Lewat Innova Reborn. Sedapnya kalau di Innova Reborn. Ini Dehatsu. Habis gas larinya cuma 90. Reborn 140 di jalan tersebut. Ya. Alangkah bahagianya kalau punya Reborn. Sudah punya Reborn. Lewat Alfa. Kalau ada Al-Fat. Itulah dunia. Dibelinya Al-Fat. Apakah dia akan merasa nyaman? Enggak. Di parkirnya depan rumah. Dia masuk ke rumah kawannya ngobrol. Bentar-bentar lihat. Gini-gini. Nyaman. Kenapa sih? Ada anak-anak itu yang tidak cek. Al-Fat itu. Bukannya nyaman punya dunia dia. Tak ada itu. Betul. Belilah jam Rolex 50 juta. Simpan semalam saja. Di lemari kita. Besok pagi jual lagi. Laku enggak 50 juta? Belum dipakai pak baru satu malam. Jual lagi laku enggak? Beli mobil Al-Fat. 1,5 miliar. Simpanlah sehari di rumah kita. Besok kita jual. Laku enggak 1,5? Laku enggak? Laku enggak? Barang dunia ini kalau dipegang manusia jatuh. Jangan cerita. Perempuan suka ampun mengejar dia. Gawinlah seminggu. Itu cerilah. Tak ada lagi orang ampun mengejar. Kenapa enggak dikejar orang lain? Kalau barang bekas. Barang bekas. Tapi kalau agama kena tangan manusia. Nilainya namanya. Aduh. Itulah. Orang Islam masuk masjid. Sholat wa raka'at sunat. Raka'at al-fajri. Khayni lakaminat dunia wa mafiha. Sholat wa raka'at sebelum subuh. Lebih baik dari seluruh dunia dan isi-isi. Sayangnya. Sayangnya. Agama ini hanya bisa. Diyakinkan dengan iman. Tak bisa diyakinkan dengan mata. Yakin. Bukan ada tiga tingkat. Yakin. Ainur yakin. Hakkul. Yakin. Ainur yakin. Yakin dengan mata. Dan yang ketiga. Hakkul yakin. Yakin dengan iman. Dengan hati. Agama ini. Hanya bisa diyakinkan. Dengan iman. Hakkul yakin. Kenapa? Karena agama gak nampak bayarannya. Kata Rasulullah. Di suhai muslim. Siapa sholat wa raka'at sebelum subuh. Lebih baik dari seluruh dunia dan isi-isi. Tapi kan gak nampak. Nah pertanyaannya. Kenapa akhirat gak nampak? Karena tak mampu dunia menampaknya. Coba kalau keluar dari masjid. Kita sholat dua reka'at sebelum subuh. Terus sholat subuh. Keluar dari masjid. Ditubuh malaikat datang pintu. Sholat sebelum subuh tadi. Ini lebih besar dari dunia dan di sini. Pikul. Macam mana memikul. Simpan di garasi rumah. Itu baru sholat seluruh subuh. Selesai sholat subuh. Dia baca subhanallah. Satu subhanallah tumbuh satu pohon di syurga. Besar batangnya tidak selesai dikini-kini. Huda tercepat selama 70 tahun. Hadis lain 100 tahun. 100 tahun berpacu huda. Belum selesai satu putaran pohon kayu di syurga. Menanamnya di dunia dengan subhanallah. Ini hadis sohaya. Coba ucap subhanallah. Bapak ibu dapat satu pohon di syurga. Saya dapat satu hutan. Kan saya yang suruh. Kehebatnya orang dakwah. Sekali lagi subhanallah. Bapak ibu dapat satu pohon di syurga. Saya dapat dua hutan. Habis sholat 33 kali subhanallah. Keluar dikasih malaikat. Nah 33 pohon. Tanam di mana? Untuk mendapatkan keyakinan akhirat. Tidak bisa dengan ayinul yakin. Dia harus dengan hap kul. Kalau dunia tiba-tiba aja. Dulu saya lihat orang yang helikopter. Saya bilang, wah pasti enak. Saya yang helikopter tak enak. Takut juga wajah tuh. Mau jatuh mati kalau helikopter. Mana ada cerita. Mau terbang atau ada sayap. Tidak enak naik helikopter. Seratus kali ada saya naik helikopter. Tidak enak. Tidak ada hasil yang salah di situ. Betul? Betul. Saya pernah jenak sekali. Di Kanada musim es. Saya naik kereta gantung itu. Karena udah hampir habis musim es. Di atas gunung masih banyak es. Saya ditawarkan sama murid saya. Besok kan libur. Enggak ceramah. Kalau bapak mau naik puncak gunung es. Naik gantule. Kereta yang pakai tali. Bajah itu terbang ke atas. Mau lah. Kupanya sampai situ dia enggak ikut. Kalau enggak ikut? Enggak. Aku di bawah aja udah sering. Sendiri lah saya. Naik ke atas itu. Itu kan naiknya vertikal gini. Gunungnya gunung batu. Kalau jatuh remuk lah. Waktu itu saya nangis. Ya Allah. Hari ini sial kali aku ya Allah. Dulu udah janji gak naik gunung ini naik kanan. Kalau matilah aku jatuh. Masuk koran. Terkini jatuh. Lagi tak masa liat es. Sial kali tak kurasa ya Allah. Udah lah gak dakwah. Cuma liat es. Sampai di atas aku liat es. Ah. Menyesal kali aku. Coba cepat saya pulang. Turun ke bawah. Sepanjang turun itu saya. Nontalinya usah ini. Jadi kalau putus kan sial juga. Ya Allah cepatlah sampai ke bawah. Ya Allah. Nggak naik lagi aku. Sial kali lah mati sedang bertamasya. Kalau bertamasya bawa istri. Masih impanah. Kalau sendiri awak cuma liat es. Aduh. Kalau bawa istri bertamasya. Sunnah. Rasulullah kalau pergi. Diundi istrinya. Quran. Biliran siapa? Di bawah. Kita inginkan kau lah. Istri tak pernah bawa. Waktu pacaran kemana-mana sama istri. Begitu udah kawin. Binik nganggur. Kasian ini saya. Bawa. Dalam Islam. Kalau kita sedang susah-susah. Kita disuruh. Rihlah berjalan-jalan. Dalam rangka ibadah. Nabi Muhammad kematian istri tercinta. Siti Khadidah. Wafat. Siti Khadidah. Kodrata. Kemudian mati paman tercinta. Abu Talib. Sedih kali itu. Siti disebut. Ambulhuzun. Ambulhuzun. Tahun buka cita. Apa yang dibuat Allah. Diperjalanan ke Nabi Israq dan Mikroj. Siti Akso. Siti Khadidah. Siti Khadidah. Lihat neraka. Lihat surga. Lihat kekuasaan. Li muriyahu min ayatina. Agar kami lihatkan. Tanda-tanda kekuasaan. Kami. Kita Allah. Kita pun kalau istri kita udah marah-marah aja. Marah-marah. Berarti gak dibawa jalan-jalan. Kita cuti itu hari minggu. Besok hari minggu kita jalan-jalan. Kenapa rupanya bang? Jangan kita bilang. Karena kau marah-marah terus. Tuhan jangan. Dia mah aja gak apa-apa. Kita kembali macam waktu muda dulu. Gomba. Ih betul. Bawa jalan-jalan. Gak ada duit. Tepi sungai siap. Ada duit banyak sedikit. Pergi kita ke Medan. Lebih banyak lagi. Pergi Taman Sabari. Lebih banyak lagi. Pergi Umrah. Nah insya Allah istri baik. Saya anak buah saya udah kerja. Salah. 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 Tiga kali salah. Saya bilang. Kau kenapa salah? Istriku marah-marah aja. Sudah kau cuti tiga hari. Bawa istrinu ke hotel. Nah duitnya. Hari seneng dia datang. Senyum. Sudah. Sudah baik. Ada hasanah di situ. Menggembirakan hati istri. Kata Nabi khairukum khairukum li ahlihi. Laki-laki terbaik adalah laki-laki yang paling baik terhadap istri. Wa ana khairukum li ahlihi. Dari kamu semua yang paling baik terhadap istri adalah aku Rasulullah. Tidak dibilang Nabi orang yang paling baik laki-laki adalah yang paling banyak solat malam. Tidak. Laki-laki yang banyak solat malam laki-laki baik. Tapi bukan laki-laki terbaik. Laki-laki yang rajin sedekah laki-laki baik. Tapi bukan laki-laki yang terbaik. Laki-laki yang rajin zikir baca Quran laki-laki baik. Tapi bukan laki-laki yang terbaik. siapa laki-laki terbaik kata Nabi khairukum khairukum li ahli laki-laki terbaik diantara kamu yang paling baik terhadap istrinya wa'amang khairukum li ahli dari kamu semua akulah Rasulullah yang paling baik terhadap istri jadi menyenangkan hati istri itu hasanah paham keluar pulang untuk dia supaya dia senang hasanah bohong aja bohong dia istri hasanah bohong kan berdosa kalau sama istri hasanah boleh bohong sama istri masak dia capi-capi dia masak pulang kita kerja makan enak saya rasa nih bang inilah sayur asam paling enak bohong ya pak dia pun senang betul bang enak kan diperasa menyenangkan hati istri itu hasanah dan hebatnya boleh berbohong sama istri demi menyenangkan hati kenapa? karena perempuan ini suka dibohongi senang jangan jujur sama istri bahaya kita lagi nonton berita nih di TV datang istri kita bawa teh minum teh panas bang terima kasih terima kasih gak biar dia liat TV diliatnya TV pegangnya nampang tengoknya gitu cantik penyiar itu bang ha? apa? cantik penyiar itu semayang cantik dia apa aku? jangan coba-coba jujur apa? cantik penyiar itu aku bang gila itu seribu kali gak cantik dia yang nampang berubah lah gitu cantik perempuan itu bang lumayan mana cantik dia sama aku? gila cantik kau lah gombang gak gombang nantinya aku kan kawin sama kau gak kawin sama dia dia pun pergi ke dapun senyumnya dia itu tau gak dia kita bohong nah kita lanjutkan wah kina azab ad-nar lindungilah kami daripada api neraka azab neraka perempuan nabi diliat nabi neraka waktu israel diliat berat sebagian penduduk neraka sebagian besar sebagian besar penduduk neraka itu adalah perempuan nabi setia isya wadulah ya rasul banyak perempuan masuk neraka banyak 1 banding 50 1 laki-laki masuk neraka 50 perempuan masuk neraka kata ibunda aisyah wadulah kenapa banyak perempuan masuk neraka apakah mereka tidak sholat ya rasul mereka rajin sholat apakah mereka tidak sedekah oh lebih rajin mereka sedekah dari laki-laki perempuan itu lebih rajin sedekah dari laki-laki pak karena bukan dia yang nyari awal yang nyari dia cuman ngasih aja apa susahnya coba dia yang nyari 5 perak pun tak dikasih nyawa perempuan itu sedekah rajin puasa rajin baca kutan rajin ngaji rajin kenapa mereka masuk neraka 2 salahnya yang pertama salah perempuan tabar lucu senang sekali membukakan auratnya supaya ditonton laki-laki yang bukan mahrum itu sifat perempuan makanya iklan-iklan itu perempuan semua iklan obat panu kalpanaks bukan gambar mengobati kurap bukan gambar kurap gambar punggung perempuan kalpanaks apa hubungannya kurap sama punggung mulus perempuan harusnya kan kalpanaks mengobati kurap gambar tangan berkurap kan gitu jangan kalah perempuan memang senang sekali kalau perempuan ini kalau cantik tangannya kemana-mana tangannya yang lain dari mana kak dari sana lagi di sini mau ke situ itu berarti tangannya letih itu coba tangannya jempol semua gak mau dong menunjukkan tangannya kemana kak mau kemana untuk situ berarti mulutnya yang cantik kalau mulutnya supeng perempuan kalau perempuan berani menutup auratnya udah pastilah perempuan itu selamat dari belakang karena tidak dinampakannya auratnya kepada orang lain semakin tertutup wanita semakin hasanah wanita dua saja tutup aurat adnur 31 pakai kerudung nampak wajah dan terlapak tangannya yang lain tutup semua kerudung kerudungnya panjang sampai dadanya waliyadrimna bifumurihin anajuyubihin jadi adnur pakai kerudung dilelitkan di leher macam ular kobra kurang panjang harus sampai dad atau al-ahzab di masjid ya ayuhal nabi kuli azwajika wabanati kawanisa ilmu'minin yudnina alaihin namin jalabi bihin hai nabi rintahkan kepada anak-anak kepada istri-istrimu pada anak-anak perempuanmu hai nabi dan kepada istri orang beriman sampai hari kiamat semuanya wajiblah mereka menutupkan aurat mereka dengan jilbab jilbab mereka jilbab iyalah ditulis di quran-quran semua quran terbitan republik indonesia kementerian agama ada catatan kaki jilbab 622 yang bawah jilbab dan jilbab iyalah sejenis baju kurung yang longgar yang lampang yang dapat menutup kepala wajah dan dadah ulangi kepala semua wajah dan dadah jilbab itu tutup wajah menurut kementerian agama republik indonesia apalagi menurut taksir ibu kajir jilbab leluh kur'an oh enggak taksir-taksir taksir arab besar jilbab itu jalan kita edek-edek saya pernah lihat ibu-ibu pakai keruduk bagus-bagus ngasih makan anaknya di pinggir jalan kan model itu ibu-ibu ngasih makan anak di jalan tiba-tiba lewat perempuan jalan kaki pakai hitam-hitam itu dia ibu-ibu dia lewat perempuan itu mulai satu orang ninja ngempat itu yang pakai sardar itu dia ninja ninja udah jauh jadi ninja jadi gila ibu itu sekarang ke ninja semua sekarang gara-gara COVID jangan lupa jangan lupa Terima kasih.